Terima kasih Kayaknya engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan Bersadarlah Tuhan, kami siap mendengarkannya Demi Yesus terus sama kami yang hidup kami berdoa, amin Pagi ini renungan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Dengan tema kejujuran hidup umat Tuhan Diambil dari Amsa 11 ayat yang ketiga Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Demikianlah sabda Allah, syukur kepada Allah Seorang perawat bernama Carol pernah menjadi korban penipuan Seorang penipu datang kepadanya mengklaim dirinya mengenal seorang bintang rok yang terkenal Yang meminjam mobil sang perawat agar dapat mengajak bintang rok tersebut Dari sebuah auditorium di dekat sana Untuk mengunjungi anak-anak maupun orang dewasa yang lumpuh Yang berada di bawah pengawasan Carol Penipu demikian meyakinkan dan memberikan rincian yang begitu jelas Hingga Carol mengizinkannya untuk membawa mobilnya Bukan saja Carol kehilangan mobilnya Ia juga kehilangan hormat sebagian besar pasiennya Yang telah diberitahukannya tentang rencana kunjungan bintang rok tersebut Ketika sang bintang rok mendengar bagaimana namanya telah disalahgunakan Ia memutuskan untuk mengambil tindakan Tanpa perhatian media masa ia melakukan kunjungan kejutan ke rumah sakit tersebut Ia menjumpai Carol dan dengan didampingi Carol Ia berbicara dengan penuh hangat kepada para pasien Memberikan tanda tangan, membagi-bagikan rekaman terakhirnya dan membagi-bagikan posternya Sambil menyapa pasien satu demi satu Perawat Carol berkata setelahnya Seandainya saja Anda melihat senyum di wajah pasien-pasien itu Sekarang bintang rok itu menjadi lebih daripada sekedar bintang Ia telah menjadi sahabat mereka Karakter dalam tanda kutip di atas panggung yang diperlihatkan banyak orang Belum tentu sama dengan kepribadiannya di belakang panggung Namun sang bintang rok tersebut menunjukkan bahwa dirinya tetaplah sama Baik di atas panggung maupun di belakang panggung Ibu bapak yang dikasih Tuhan Kehidupan yang jujur sudah seharusnya dimiliki setiap umat Dan dinyatakan di dalam keseharian Di Amsal 11 ayat 3 Allah berjanji akan menuntun orang jujur Dan mengancam akan menghancurkan para pengkhianat Ketulusan orang jujur akan menuntun mereka melakukan kewajibannya Membuat diri mereka kokoh dan ia tidak perlu memutar haluan Setiap kali arah angin berubah Karena ia tidak memiliki tujuan lain Selain menjaga hati nuraninya tetap bersih Sebagai anak-anak Allah Karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka kita harus menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam kejujuran Baik dilihat orang ataupun tidak Sebab kehidupan jujur adalah salah satu bukti nyata Bahwa kita ini adalah benar-benar umat Allah Anak-anak Allah Hidup jujur berarti menghormati dan memuliakan Allah Bapak kita Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi mampukanlah setiap kami yang mengaku diri Umat Tuhan Anak-anak Tuhan Untuk dapat berlaku jujur Dimanapun kami berada Di dalam situasi dan kondisi Apapun Kami sungguh rindu Melalui kehidupan kami Nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Untuk sabda Tuhan Hari ini Kami percayakan Seluruh rangkaian kegiatan kami Sepanjang hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi